sebetulnya jalanan itu musrik atau tidak kudut terlihat bisa ada yang dibuka leh bisa rekam itu bisa rekam saya membuat video yang isinya itu bagaimana rasanya kesurupan dan saya tanya langsung kepada pemain jaranan nah pada hari ini di hari yang spesial ini saya suantan dalamnya mak sabar mak sabar itu enak yang nyelok mak bleng kalau di facebook dia adalah salah satu seniman senior di kesenian jaranan jaranan enak yang nyelok kuda kepang ini pun sama amin amin gitu jadi disini nanti saya akan mengulas rahasia-rahasia ahli kesenian jaranan ini mak sabar nih podo arut dulur lanang kita tanya-tanya tentang seputar jaranan ini pak sabar kemarin kan saya membuat video itu tentang kesurupan ini ya lah ada yang bagaimana rasanya kesurupan ternyata semua pemain jaranan itu menjawab tidak sadar mas tahu-tahu tidak sadar ini awalnya lepas itu menurut jenengan Bripon itu untuk kajian secara ilmiah untuk versi saya sendiri sebenarnya adalah ibarat listrik saja mas ibarat listrik itu kapasitas yang masuk andaikan kita kapasitasnya 440 gitu saja ya sedangkan yang masuk itu kapasitasnya 500 100 otomatis kapasitas voltase kita itu akhirnya manusia sendiri tertekan sehingga yang mendominasi adalah yang kapasitas 500 yang lebih besar sehingga ketika eh orang kesurupan itu disadarkan mereka kebanyakan tidak ingat karena mereka berada di bawah alam sadar dan dikuasai oleh eh yang lebih besar makhluk metafisika yang masuk tadi kapasitasnya lebih besar oke terus menurut jenengan jaranan itu filosofinya apa sih nek corom nek gotak gato matuk atau apa itu jaranan itu apa sebetulnya pernah kita mendengar wacana dari sesepuh jaranan artinya beliau yang mungkin notabene mas sudah lama di jaranan secara bahasa pun jaranan ajarono sing tenanan artinya lewat media seni jaranan sebenarnya ada beberapa tuntutan yang harus kita pelajari artinya ajar opo ajar opoai ajar etika dalam hal kebaikan tentunya bersosialisasi dengan sesama ajar kita dengan apa komunikasi dengan mungkin sang pencipta juga bisa kita ajar kita tentang gamelan yang dipakai di seni jalanan sendiri yang terdalam sendiri bagaimana sebenarnya arti masing-masing gamelan untuk jalanan ada genong ada gong ada kempul ada selompret dan ada kendang itu masing-masing sebenarnya memiliki nilai filosofi dan kita sebenarnya kembali ke asal kata dari jalan ya yuk kita ajar atau kita belajar secara benar-benar dari ajar sing penanan di lewat wadah yang namanya seni jalanan itu sangat luar biasa penjelasannya jalanan ajarono sing penanan nah itu kalau enggak sinau itu mesti ke paten obor mesti lali gitu mulanya saya ini tanya biar biar penonton itu yang sering melihat di channel saya itu paham tidak menjustice orang kok ngelok-ngelok di sebelah mata gitu nah terus di situ itu pasti ada kemenyan ada kembang ada parem itu filosofinya apa seperti digutakan seperti jalanan itu tadi kalau mungkin kemenyan mungkin kalau orang dahulu memang sebagai satu proses ritual yang mana itu memang peninggalan dari warisana leluhur kita dulu dan itu memang kalau orang dulu mengatakan yang sekul arum sekul sekul suci sekul suci itu termasukkan warisan dari leluhur dan itu memang salah satu properti yang dipakai dalam seni jalanan sendiri secara lebih khusus sebenarnya kan itu untuk bukan untuk mengundang sebenarnya itu hanya sebagai media untuk apa kita berkomunikasi karena memang kita hidup di bumi untuk wilayah ponorogo dan khususnya jawa ini memang ada beberapa komponen selain kita yang juga hidup di dunia ini jadi dengan media itu diharapkan kita bisa saling interaksi saling bersosialisasi intinya bukan kita meminta tolong tapi kita bersosialisasi agar mungkin lewat satu acara jaranan itu sendiri meskipun ada proses ritual membakar kemenyan yang berbau wangi atau kita membakar latus apapun itu sebagai apa properti pelengkap dalam satu tampilan pergelaran jaranan itu kita anggap sebagai apa media untuk bersosialisasi dengan itu tadi komponen komponen lain yang memang lebih dulu hidup dibanding kita mereka memang lebih dahulu ada sebelum kita ini jadi teman-teman saya menangkap dari penjelasan Mas Sabar ini bahwa seperti kemenyan ratus dua bunga itu adalah suatu kunci untuk membuka gerbang yang menuju ke tempat lain itu itu kunci jadi satu gambaran kalau kita melebu mungkin seperti itu ya jadi saya gambar jadi kita harus selalu berpikir positif lagi pulang lagi pulang gini Mas umpama toh tidak ada jaranan pun komponen dibalik kita pun mereka juga sebenarnya juga hidup cuma kita kadang ada beberapa orang yang bisa mengetahui dan ada yang tidak dan itu dipungkir atau tidak itu kan termasuk sesuatu yang gaib dan sesuatu yang gaib kata orang yang antri dulu kan sebagai orang yang beriman kita kan harus percaya kepadanya betul iya karena itu memang tertulis tertulis di kitab iya terus selanjutnya ini ada yang tanya sebelum itu melalui proses memasukkan itu apakah apa itu misalnya cemeti atau harungan atau celeng atau kuda itu disotren dulu diisi dulu itu apa engga Mas nah itu relatif Mas iya ada yang memang ada yang eblek celeng itu ada yang memang disotren kan cemeti juga mungkin memang ada yang diasmak khusus atau mungkin memang di kasih properti atau mungkin barang apa itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing orang ada juga yang mungkin di apa dari barungannya sendiri mungkin diset disotrenkan tapi juga tidak menutup pemungkinan sebenarnya ada yang memang biasa saja artinya properti yang digunakan disotrenkan eblek celeng atau eblek kepang atau mungkin barungannya biasa saja cuma tidak disotren tapi kenapa wayang bisa kesurupan itu mungkin karena bawaan dari pribadi wayang itu sendiri mungkin jadi bukan karena properti yang digunakan disotrenkan tidak tapi karena memang pembawaan dari pribadi peraga terus kebanyakan ini yang banyak kemarin ada yang tanya biasanya seorang peraga itu ada udeng ditalikan disini itu apakah udeng itu sotren atau memang hanya properti hiasan saja nah kembali lagi ke properti lagi itu ada yang memang disotrenkan dan juga ada yang tidak cuma ketika ada yang ditalikan itu itu sebenarnya mungkin mereka meniru beberapa peragat jaranan yang mungkin sudah sudah cenderung familiar atau dikenal akhirnya ikut-ikutan hmm ada juga yang sebenarnya cuma diikatkan diikatkan di leher memang ada yang disotrenkan dan ada juga yang tidak cuma ada yang memang kalau disotrenkan biasanya mungkin ketika dia mau dinetralkan dia minta udengnya harus dilepas dulu nah dilepas dulu atau diletakkan dimana biasanya seperti itu oke sangat menarik pokoknya terus rahasia kebalik kesetiaan jaranan itu sebetulnya apa kos sehingga banyak sekali penonton yang sangat tertarik ketika enak jaranan mesti ramai yang nonton enak tontonan jaranan wah mesti sangat viral itu rahasianya kesenian jaranan itu apa mas abad itu kalau secara saya pribadi sendiri menyimak itu malah dari apresiasi penonton jadi kebanyakan kan ada yang dulu tidak suka jaranan ketika melihat itu akhirnya jadi suka sukanya disitu kadang alasannya bermacam-macam ada yang anu asik-asiknya mau lihat dari dekat takut tapi suka begitu diajak mendekat tidak mau takut tapi diajak pulang tidak mau karena suka ini yang kita gali dari beberapa apresiasi dari penonton dan sebenarnya secara secara sepele yang mungkin dipungkiri atau tidak sebenarnya yang membesarkan satu jaranan itu bukan karena mungkin nilai filosofi yang itu termasuk salah satu faktor cuma kembali lagi sebenarnya yang membuat jaran ini sebenarnya booming adalah publik atau masyarakat sendiri itu tanpa adanya publik tontonan jaranan sebagus apapun ketika tidak ada yang melihat tidak akan ada artinya jadi intinya terkembali kepada pemirsa kepada penonton kepada kalayak rame terus suite-suite itu mitos atau fakta ada sebagian jaranan di suite itu meter dan ada sebagian jaranan ketika di suite tenang saja itu pribun penjelian dari penjenengan kalau menurut saya itu sebenarnya bukan mitos dan fakta kita mengatakan mitos mitos kalau mitos kok baru sekarang booming untuk di wilayah Onorogo sendiri tapi kalau kita ngomongkan fakta ternyata memang ada kejadian semacam itu kalau istilah saya mending di mayoritas seperti itu apa tidak ngayo mayoritas seperti itu untuk saat ini kok hampir seolah-olah kok mayoritas mau seperti itu padahal dulu gak dulu tidak jujur saja untuk keluarga secara pribadi untuk keluarga kurongko wengker sendiri kan dulu setiap tampil dari start awal sampai finish pergelaran satu pun andaikan ada yang suite mungkin satu dua itu pun menambah apa semangat semangat suasana tapi tidak pernah sampai kita apa ngejar penonton atau gimana karena saya tanamkan kepada mungkin para peraga seni jaranan untuk anak-anak saya sendiri bahwasanya yang membuat besar jaranan ini adalah penonton bukan siapa-siapa tapi penonton karena kita berasal dari mereka kita pun akan kembali kepada mereka terus ini yang terakhir yang sangat vital sebetulnya jaranan itu musrik atau tidak kalau ada pertanyaan jaranan ini musrik atau tidak saya punya jawaban dua kalau ada yang mengatakan musrik itu monggung kalau ada yang mengatakan tidak ada beberapa jaranan yang memang tidak mengagung-agungkan apapun tetap mereka punya prinsip bahwasanya segala sesuatu kita kembalinya kepada Sang Maha Kuasa dan ketika jalan itu dimulai sebenarnya bukan untuk menyembah ini dan menyembah ini artinya menyembah menyekutukan menyekutukan yang Maha Kuasa tidak hanya 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 sebagai satu proses sosialisasi dengan dimensi lain gitu saja jadi andaikan ada yang mengatakan musrik toh sebelum booming jaranan ini pun kami sendiri sudah pernah di doktrin bahwasanya melu jaranan musrik melu jaranan musrik toh mereka yang mengagungkan selain Tuhan pun selain yang ikut jaranan banyak apa itu tidak namanya musrik juga sedangkan kita sendiri tetap selalu dan akan selalu ingat bahwasanya ketika di jaranan pun seolah-olah orang mengatakan kita bersenang-senang padahal sebenarnya kita adalah satu media untuk selalu mengingat dan menata diri agar lebih mendengarkan diri kepada sang pencipta jadi intinya inamal akmalu biniat tergantung biniat pribadi kita masing-masing oke ini boleh dipegang boleh ini ada sosok barongan ini tidak ada namanya ini dikasih nama siapa tidak ada namanya tidak ada namanya ini ini sangat keren ini bikinannya mak sabar sendiri bukan dari makrom itu makrom oh iya teman-teman mak sabar ini juga memproduksi cemeti terus barongan juga tidak barongan spesialisnya malah makrom makrom saya di spesialis cemetinya barongan ini pesannya ke makrom kalau cemeti itu ke mak sabar ini harganya sekitar berapa kalau yang seperti ini kalau untuk ini kan kelas junior masih kelas junior mungkin untuk harga bagus sendiri kadang makrom sendiri kan tidak pernah tidak pernah narip kisaran yang mungkin paling bias untuk bikinan makrom sendiri sekitar mungkin seribu jutaan ya keren oke jadi kalau yang barongan seperti ini sekitar 1 jutaan untuk kelas junior 30 jutaan terus kalau pecat cemeti nanti pesannya bisa ke maksabar maksabar ini harganya berapa variatif mas tergantung jenis dan model sebenarnya kalau cemeti cemeti itu ada paling murah standar sekitar 250 300 300 untuk 3 meteran kalau yang high-class yang wapi itu kalau gagangnya motif itu kisaran 800 sampai 1 juta tergantung panjang pendeknya jadi teman-teman jaranan ini di Ponorogo ini harus keundang ini Pak sabar terima sabar atau biasa dipanggil Mak Blank ini nomornya pintar mungkin pesen nomornya di sekalian nomor WA 0857 35 353 59 59 nah itu nanti langsung saja kalau teman-teman penggemar jaranan di seluruh dunia itu kalau mau pesen langsung saja kualitasnya sangat luar biasa jadi garansi seumur hidup sekarang sih seumur hidup tecut sekarang sih umur hidup ini maturnuh masabar ya maturnuh atas pencerahnya jadi selama ini yang pikir aku penasaran akhirnya terjawab sudah untuk apa itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentunya nanti pemirsa juga pasti tahu oh ini rahasia-rahasianya tadi di kesenian pencerahan oke dulur terima kasih sudah melihat video ini tetap ikuti perjalanan saya channel saya itu karena semuanya tentang kesenian dan kebudayaan yang berada di Nusantara sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh